Kalau apa sih yang pertama kali teman-teman pikirkan ketika mendengar karya tulis ilmiah? Kalau aku pribadi ketika mendengar karya tulis ilmiah, pasti yang pertama kali dipikirkan adalah mencari ide dan gagasan, membaca jurnal-jurnal, dan yang ketiga aku harus mencari berbagai macam informasi, lalu aku tuliskan dalam bentuk artikel ataupun dalam bentuk karya tulis ilmiah. Dan itu, pasti ada perasaan pusing banget dalam menyusun segala bentuk karya tulis ilmiahnya. Itu pun yang aku rasakan pas awal pertama kali mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang diadakan di Stikas Widya Husada Malang, tepatnya waktu tahun 2018, dan itu betul-betul aku pun pusing sekali, dan juga bingung harus mulai dari mana, terlebih memang belum ada pengalaman dalam mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Aku pun membaca karya tulis ilmiah dari pendahulu-pendahulu sebelumnya, dari kakak tingkat, meminta contoh karya tulis ilmiah, lalu aku baca ternyata karya tulis ilmiah ini menyajikan solusi dari permasalahan yang terjadi. Dulu itu temanya adalah tentang kesehatan remaja, dan aku mengambil subtema yaitu pendidikan seks terhadap kesehatan mental remaja. Dan itu aku membentuk suatu aplikasi, rancangan aplikasi, di mana memberikan pendidikan seksual, dan juga bisa diawasi oleh orang tua, agar anak ini bisa mendapatkan pendidikan seksual yang layak dan benar, dan juga tidak terjebak oleh informasi-informasi hoaks terkait dengan pendidikan seks ini. Nah, disanalah aku memulai perlombaan karya tulis ilmiah. Dimulai dari bab 1, mencantumkan latar belakang, rumusan masalah beserta tujuan, yang paling susah di bab 1 ini adalah menentukan latar belakang. Karena banyak sekali hal yang harus kita tuliskan, tapi memang terbatas oleh jumlah halaman yang ditentukan oleh panduan di lombanya. Jadi aku harus menyusun latar belakang, dan juga permasalahan yang terjadi dalam dua lembar latar belakang aja, itu cukup teman-teman. Aku rangkai kata demi kata agar nyambung dari satu dengan yang lainnya, dan juga mencantumkan kira-kira potensi apa yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut di bab 1, di bab pendahuluan, yaitu di latar belakang. Lalu yang kedua ini adalah tinjauan pustaka. Biasanya kita terlalu banyak menuliskan berbagai macam hal di bab tinjauan pustaka ini. Padahal, tinjauan pustaka ini harus menjelaskan kira-kira hal apa aja sih yang dibutuhkan informasinya untuk menunjang ide atau gagasan di dalam karya tulis ilmiah kita. Seperti misalkan kita meneliti tentang pendidikan seks. Nah, kita tuliskanlah pendidikan seks dan juga kesehatan remaja atau kesehatan mental remaja di bab 2 ini. Lalu di bab 3 ini metode penulisan, bagaimana cara kita menulis artikel atau karya tulis ilmiah yang akan kita buat. Dari berapa jurnal dapatnya, lalu juga sumbernya dari mana aja, sampai muncullah gagasan kita. Nah, itu kita harus tuliskan di bab yang ketiga. Lalu di bab 4 ini kita akan memunculkan analisis permasalahan dan juga gagasan yang kita tawarkan dari karya tulis ilmiah yang akan kita bentuk. Kita tuliskan di sana, sampai akhirnya kita didapatkan suatu rekomendasi yaitu solusi aras permasalahan yang terjadi. Dan di bab 5 itu adalah kesimpulan serta saran. Nah, itu teman-teman pengalaman aku dan alhamdulillahnya di kali pertama aku mengikuti perlombaan karya tulis ilmiah langsung diberikan kesempatan untuk juara kedua Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional di Stikas Widya Husada Malang. Nah, mau tahu lebih jauh mengenai karya tulis ilmiah itu seperti apa dan ada apa aja? Yuk kita simak pembahasannya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, dan malam kepada seluruh peserta dan juga penonton video Youtubeku kali ini berbagi inspirasi, berprestasi melalui karya tulis ilmiah. Jadi hari ini kita akan membahas karya tulis ilmiah dan seputar tentang itu Yuk kita bahas lebih jauh mengenai karya tulis ilmiah di penjelasan selanjutnya. Jadi, karya tulis ilmiah merupakan artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu dan disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya menurut Eko Susilo. Jadi ada beberapa hal poin yang bisa kita ambil dari definisi ini yang pertama didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dan memiliki metode penulisan ataupun penelitian dalam karya tulis ilmiahnya lalu juga penulisan bahasanya itu menggunakan bahasa ilmiah dan juga menurut jawabkan kebenarannya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa karya tulis ilmiah ini merupakan artikel atau makalah yang dibentuk berdasarkan hasil penelitian yang mana dilakukan observasi terlebih dahulu lalu dilakukan evaluasi dan penelitian lalu disajikan dalam bentuk tulisan yang tersistematika dengan menggunakan bahasa yang ilmiah. Sedangkan menurut Maryadi bahwa karya ilmiah merupakan karya yang berisi dan menilai masalah tertentu dengan menggunakan kaedah ilmu jadi kita mencari permasalahan yang kita nilai dan kita observasi berdasarkan dengan kaedah-kaedah tertentu. Lalu, menurut Munawar, penulisan ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas suatu permasalahan tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu dengan memilih metode tertentu dari presentasi secara keseluruhan pada sistem yang teratur dan juga konsisten. Jadi memang karya ilmiah ini harus memecahkan atau membahas permasalahan tertentu dengan konsep kaedah ilmiah dan juga dengan metode tertentu yang mana mempresentasikan dari awal sampai akhir yang konsisten dan juga tertentu Selanjutnya, kita akan membahas mengenai syarat-syarat karya tulis ilmiah Ada berapa sih syarat karya tulis ilmiah? Itu ada tiga Yuk kita bahas lebih lanjut mengenai syarat-syarat karya tulis ilmiah Yang pertama, yaitu menggunakan metode ilmiah atau cara berpikir ilmiah Jadi dalam menulis karya tulis ilmiah ini kita tidak bisa seenaknya menuangkan pemikiran-pemikiran kita saja tanpa didasari oleh fakta-fakta yang mendukung dan penelitian-penelitian yang mendukung Jadi dalam menulis karya tulis ilmiah ini bukan sekadar kita menuangkan sesuatu secara fiksi atau imajinasi yang muncul dalam diri kita tapi memang harus dituliskan juga fakta-fakta yang mendukungnya apa metode pencariannya seperti apa sampai akhirnya kita bisa menuangkan ide atau gagasan tersebut Syarat yang kedua adalah sosok penampilannya harus sesuai dan telah memenuhi persyaratan sebagai suatu tulisan keilmuan jadi harus terstruktur dimana biasanya dalam penulisan karya tulis ilmiah ini ada tahapan-tahapannya dan juga bab satunya harus apa bab duanya harus apa bab tiganya harus apa jadi memang harus sesuai dengan kaedah penulisan karya tulis ilmiah jadi buat teman-teman yang mau mengikuti lomba karya tulis ilmiah atau membuat karya tulis ilmiah silakan sesuaikan dengan ketentuan yang biasanya telah ada pedomannya disesuaikan dengan ketentuan tersebut karena kaedah penulisan ilmiah ini harus sesuai dengan persyaratan harus sesuai dengan kaedah atau yang ada di panduan karena kalau kita tidak mengikuti kaedah tersebut maka hal tersebut justru tidak akan bisa kita sebut dengan karya tulis ilmiah dan syarat yang terakhir adalah isi kajiannya berada pada lingkup pengetahuan ilmiah jadi memang bukan sekadar kita menuliskan opini yang merupakan hasil pemikiran kita saja tapi isi kajiannya harus disesuaikan dengan penelitian-penelitian lebih lanjut dan juga disesuaikan dengan penelitian terdahulu serta disesuaikan pula dengan apa yang telah terjadi hari ini jadi memang seperti itu dalam penulisan kajian ilmiah ini harus disesuaikan isinya itu harus seperti apa jadi bukan sekadar opini atau gagasan kita saja tapi juga harus disesuaikan dengan fakta yang terjadi lalu adakah penelitian yang mendukung akan ide dan gagasan kita selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap-sikap ilmiah dalam penulisan karya tulis ilmiah ada 7 sikap yang harus kita ketahui dan harus kita implementasikan dalam menuliskan karya tulis ilmiah yuk kita simak lebih lanjut mengenai sikap-sikap ilmiah tersebut yang pertama yaitu sikap ingin tahu sikap ingin tahu ini akan terlihat pada kebiasaan bertanya seseorang tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan bidang kajiannya jadi memang sikap ingin tahu ini sangat penting sekali untuk dimiliki oleh orang yang akan menulis karya tulis ilmiah karena memang ini suatu bentuk kritis kita terhadap sesuatu hal yang diberitahukan terhadap informasi yang diberikan kita pun harus menanyakan apakah betul karya yang kita buat ini memang menyelesaikan permasalahan dan memang penting untuk dilakukan penelitian ataupun dilakukan solusinya seperti itu apakah ini benar-benar masalah yang paling penting atau mungkin hanya keinginan kita saja untuk menyelesaikannya padahal masalahnya itu tidak begitu penting dan tidak menjadi prioritas nah kita harus mengetahui hal tersebut tentu caranya adalah dengan mencari tahu banyak bertanya dan juga banyak mencari informasi dari jurnal penelitian sebelumnya ataupun dari artikel-artikel yang telah dipublikasikan sebelum-sebelumnya yang selanjutnya adalah sikap kritis sikap kritis ini akan terlihat pada kebiasaan seseorang mencari informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan bidang kajian yang akan dijadikan karya tulis ilmiah hal tersebut tujuannya untuk apa? yaitu untuk membandingkan adanya kelebihan kekurangan dari jurnal yang satu atau dari artikel yang satu dengan artikel yang lain kecocokan atau tidaknya dengan karya tulis yang akan kita buat dan juga kebenaran atau tidak benarnya informasi yang kita dapatkan dan lain sebagainya kita harus mencari tahu informasi tersebut dari berbagai macam jurnal agar informasi yang kita tuliskan dalam karya tulis ilmiah ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan biasanya kita mencari jurnal-jurnal yang memang sudah terindeks secara nasional maupun internasional agar referensi yang kita gunakan ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan selanjutnya adalah sikap objektif sikap objektif ini terlihat pada kebiasaan seseorang untuk menyatakan apa adanya sejujur-jujurnya berdasarkan pada data yang ada tanpa dilibatkan pada perasaan-perasaan pribadi nah hal ini akan menjadi dilematis ketika kita akan membuat karya tulis ilmiah dan ternyata fakta yang ada tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan tuliskanlah sebetul-betulnya tuliskanlah yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta dan data yang muncul jangan dilebih-lebihkan ataupun jangan dikurangi hanya karena tidak sesuai dengan harapan kita tidak sesuai dengan ide dan gagasan kita karena memang dalam menulis karya tulis ilmiah ini harus sesuai dengan fakta dan data yang selanjutnya adalah sikap ingin menemukan yaitu kita selalu memberikan saran-saran untuk eksperimen baru dan juga menerima saran kebiasaan menggunakan eksperimen-eksperimen dengan cara yang baik dan konstruktif akan selalu memberikan konsultasi yang baru dari pengamatan yang dilakukannya jadi kita selalu ingin menemukan hal baru nih yang belum muncul yang belum ditemukan yang belum kita ketahui jadi kita ingin menemukan suatu hal yang baru untuk menyelesaikan permasalahannya nah hal ini bisa ditunjukkan dari segi kreativitas dan juga inovasi yang muncul dalam diri kita dari karya tulis yang akan kita buat yang selanjutnya adalah sikap menghargai karya orang lain sikap menghargai karya orang lain ini akan terlihat pada kebiasaan seseorang yang menyebutkan sumber data atau sumber informasi secara jelas sekiranya pernyataan atau pendapat yang disampaikan memang berasal dari pernyataan atau pendapat atau penelitian orang lain jadi kita harus menghargai karya orang lain yang kita dapatkan informasinya dengan menyebutkan informasi tersebut didapatkan dari siapa gunakan citasi yang baik dalam penulisan karya tulis ilmiah karena kita pun akan tidak merasa enak ketika karya kita diambil secara sengaja oleh orang lain tanpa mencantumkan nama kita jadi penting sekali untuk kita menghargai karya orang lain ketika kita menuliskan sesuatu dari jurnal tertentu dari artikel tertentu penelitian orang lain kita tuliskan citasinya dalam artikel atau karya tulis ilmiah yang akan kita tulis yang selanjutnya lagi adalah sikap tekun yaitu perasaan tidak bosan dan sikap tidak bosan untuk mengadakan penyelidikan bersedia mengulangi eksperimen yang hasilnya itu diragukan atau bersedia mencari jurnal lain ketika kita ragu nih dengan hasil jurnal ini tidak akan berhenti melakukan kegiatan-kegiatan apabila belum selesai terhadap hal-hal yang ingin diketahuinya ia selalu berusaha untuk bekerja dengan teliti ini penting sekali sikap tekun ini untuk dilakukan dan juga untuk dimiliki oleh seseorang yang sedang mengerjakan karya tulis ilmiah karena biasanya kita akan bosan kita akan boring sehingga di pertengahan jalan kita ingin berhenti menuliskan karya tulis ilmiah ini merupakan suatu hal yang harus kita miliki agar kita tidak berhenti untuk menulis karya tulis ilmiah kita so buat kamu yang ingin menulis karya tulis ilmiah mulai dari sekarang tembuhkan sikap tekun agar kita tidak mudah bosan dalam menulis sesuatu khususnya dalam menulis karya tulis ilmiah lalu yang ketujuh adalah sikap terbuka dimana sikap terbuka ini akan terlihat pada kebiasaan ketika kita mau mendengarkan pendapat argumentasi kritik dan keterangan dari orang lain walaupun pada akhirnya pendapat atau argumentasi serta kritik tersebut yang didapatkan dari orang lain itu tidak diterima karena tidak sepaham atau tidak sesuai dengan karya tulis ilmiah kita gak apa-apa untuk kita menerima terlebih dahulu informasi yang disampaikan oleh orang lain karena barangkali bisa jadi informasi kita yang salah dan informasi orang lain yang betul sehingga hal ini harus diperlukan sikap terbuka ini perlu untuk dimiliki oleh seseorang yang menulis karya tulis ilmiah karena kita memerlukan pandangan orang lain pendapat orang lain agar informasi yang kita berikan ini tidak keliru dan bisa diterima oleh masyarakat sesuai dengan bukti yang ada dan bahasan selanjutnya adalah tujuan karya tulis ilmiah nah teman-teman mungkin penasaran sebenarnya kita menuliskan karya tulis ilmiah ini tujuannya untuk apa sih dan hal apa sih yang ingin dicapai dari pembuatan karya tulis ilmiah ini yuk kita bahas lebih lanjut mengenai tujuan karya tulis ilmiah yang pertama adalah melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian tentu ini adalah tujuan pribadi yang akan dicapai ketika kita belajar menulis karya tulis ilmiah karena kita akan terbiasa untuk melakukan penelitian biasanya kalau kita menulis secara langsung apalagi di masa pandemi covid-19 ini kita menulis dari sumber data sekunder bukan dari primer tapi itu tidak menjadi masalah karena sama-sama penelitian yang selanjutnya yaitu membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh peserta didik dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapatkan pengetahuan jadi memang hal ini bertujuan untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki dan juga didapatkan untuk diklarifikasi dan juga apakah informasi tersebut betul atau tidak jadi kita harus mengetahuinya dengan cara melakukan penelitian ataupun penelitian secara ilmiah agar kita mengetahui oh ternyata betul pengetahuan yang didapatkan ini merupakan suatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan yang selanjutnya lagi makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah ataupun perkuliahan ataupun instansi yang menyelenggarakan kegiatan karya tulis ilmiah dan juga masyarakat jadi memang diharapkan ini bisa menjadi suatu pembaharuan suatu transformasi antara pengetahuan yang muncul di masyarakat dengan yang terjadi sekarang ini jadi memang pengetahuan itu selalu berkembang secara dinamis barangkali informasi yang kita terima sekarang ini sudah ada yang terbaru nah kita informasikan pengetahuan yang terbaru tersebut kepada masyarakat melalui karya tulis ilmiah yang kita buat yang selanjutnya adalah etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan tetapi juga mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan jadi memang ini sebagai bentuk etos ilmiahnya mahasiswa bahwa sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat kita tidak boleh hanya menjadi konsumen yang mengkonsumsi pengetahuan dari orang lain tapi sebisa mungkin kita menjadi produsen yang memproduksi ilmu pengetahuan agar bisa diinformasikan kepada orang lain kepada masyarakat dan kita pun bisa menemukan hal tersebut tentunya dengan cara menulis karya tulis ilmiah dan yang terakhir adalah sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis jadi penting sekali ini untuk dilakukan karena memang karya tulis ilmiah ini adalah wahana atau wadah untuk kita menuliskan melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah tentunya dengan cara yang tersistematis dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga karya tulis ilmiah yang kita buat ini bisa diterima oleh masyarakat karena berisikan fakta dan data yang didukung dari solusi serta gagasan yang kita dapatkan tidak hanya sekadar gagasan tapi memang didukung oleh hasil penelitian dan subahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah yuk kita simak apa saja ciri-ciri dari karya tulis ilmiah yang pertama adalah reproduktif artinya karya ilmiah yang kita tulis atau yang ditulis oleh peneliti itu harus bisa diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan oleh karena itu penggunaan bahasa yang digunakan itu jangan ada yang berdualisme makna ataupun jangan sampai ada yang maknanya itu ada dua tiga atau bahkan lebih jadi penting sekali untuk kita menuliskan karya tulis ilmiah sesuai dengan bahasa atau kata baku agar memang tidak menimbulkan dualisme pemikiran atau makna oleh orang lain pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah oleh karena itu dari sekarang kita mulai untuk menulis karya tulis ilmiah ini dengan kata-kata baku dan kata-kata yang sesuai baik dan benar dalam ejaan bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris yang selanjutnya adalah tidak ambigu ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif tentunya yang tadi telah disebutkan sebuah karya tulis ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan jadi kita harus menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh banyak orang dengan begitu maksud dari karya ilmiah ini bisa langsung diterima oleh pembacanya jadi kita harus memahami nih karya tulis ilmiah ini akan dibaca oleh masyarakat secara luas oleh karena itu kalau misalkan ternyata jurnal ini akan dipublikasikan dalam bahasa Indonesia dan termasuk jurnal nasional maka gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia karena dengan menggunakan panduan tersebut karya tulis ilmiah yang kita buat ini akan mudah dipahami oleh masyarakat yang selanjutnya adalah tidak emotif artinya karya tulis ilmiah yang kita tulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya sebab karya ilmiah itu harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian bisa jadi literatur review bisa jadi penelitian secara langsung bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya karena kalau kita melibatkan perasaan kita dan menuliskannya maka ini akan menjadi beda persepsi beda pandangan dan ditakutkan pembaca pun akan menimbulkan perasaan-perasaan yang mana emosionalnya itu tidak bisa dikontrol jadi untuk meminimalisir hal tersebut ketika kita menulis karya tulis ilmiah hanya memaparkan data fakta dan analisis dari hasil penelitian yang selanjutnya ini sudah disinggung tadi di awal bahwa dalam penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa baku menggunakan bahasa baku ini tujuannya untuk apa tujuannya agar dari sabang sampai merauke ini mudah memahami karena katanya kata-kata yang kita gunakan ini memang sudah ada dan sudah jelas panduannya penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya dimulai dari kita harus kalimatnya itu harus SPOK harus lengkap dan juga tidak menggunakan padanan istilah asing yang tidak ada dalam bahasa Indonesia jadi gunakan padanan istilah asing yang ada dalam bahasa Indonesia yang selanjutnya adalah menggunakan kaidah keilmuan penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau hal-hal dari latar belakang akademi kita dari bidang penelitian si penulis yaitu kita hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam bidang kajian yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah so buat kita nih misalkan aku latar belakangnya keperawatan maka dari itu aku akan melakukan karya tulis ilmiah atau menulis karya tulis ilmiah yang ada hubungannya dengan keperawatan karena itu penting sekali agar karya tulis ilmiah yang kita buat ini bisa dipercaya bersifat dekoratif artinya penulis karya tulis ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna tadi telah disinggung ya di awal bahwa kita untuk menunjukkan rasionalisasi penulis artinya harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan juga kecermatan penelitian jadi memang harus sesuai nih kira-kira karya atau kalimat ataupun kata yang kita gunakan ini memiliki dua makna atau bahkan lebih atau enggak apakah ini seperti kiasan ataukah ini majas atau ini peribahasa itu seusaha mungkin jangan digunakan dalam karya tulis ilmiah karena nanti takutnya akan memunculkan suatu makna baru ataupun lebih dari satu makna yang akan menyulitkan pembaca dalam membaca karya tulis ilmiah kita terdapat kohesi artinya karya tulis ilmiah ini harus memiliki kesinambungan antar bagian perbabnya dan bersifat strike forward maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran sehingga karya ilmiah ini dari setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung jadi bab 1 ke bab 2 ke bab 3 ke bab 4 dan ke bab 5 ini saling sambung dan juga menyambung antara satu bab dengan bab yang lainnya karena ini penting sekali untuk kita lakukan dan penting sekali untuk dipahami agar memiliki kohesi antara satu dengan yang lainnya kalau tidak nyambung nanti akan sulit dibacanya dan pembaca tidak akan paham karya tulis ilmiah kita ini tujuannya kemana ke arah mana dan ingin memunculkan gagasan apa yang selanjutnya adalah bersifat objektif karya ilmiah harus bersifat objektif karena memang sangat penting dan karya ilmiah ini tidak dibuat berdasarkan apa yang dipikirkan oleh penulis apa ide gagasan penulis apa pendapat penulis karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisis yang didapatkan dari penelitian yang didapatkan jadi kita harus menuliskannya sesuai dengan data yang ada tidak boleh menuliskan apa yang kita pikirkan apa yang kita inginkan ini adalah ciri terakhir dari karya tulis ilmiah yaitu menggunakan kalimat yang efektif dan penulisan karya tulis ilmiah ini harus menggunakan kalimat efektif karena semua cirinya ini akan saling berkaitan tujuan penggunaan kalimat efektif ini untuk apa yaitu agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar jadi fokus pada kalimat yang efektif kita ingin membahas apa maka kita jangan bahas ulang lagi di satu sisi di satu tempat fokus pada kalimat efektif fokus kita bahas tujuannya ingin apa maka segala hal yang kita tulis adalah hal-hal yang berkaitan dengan tujuan dari karya tulis ilmiah kita ciri-ciri yang tadi pasti teman-teman penasaran kan apa sih tips dan triknya dalam menulis karya tulis ilmiah ini dalam menemukan ide dan gagasan kita nah sebenarnya tips dan trik ini tuh lebih ke dalam menemukan gagasan pasti kadang kita pusingkan kita ingin menulis karya tulis ilmiah seperti apa gagasan apa yang ingin kita munculkan nah inilah tips and trik karya tulis ilmiah hal yang menjadi tips and trik adalah prinsip ATM ATM merupakan sebuah prinsip atau strategi yang bisa kita lakukan untuk tetap kreatif memunculkan ide atau gagasan baru dan berpikiran fresh serta menyediakan sesuatu yang lebih unik dan belum ada sebelum-sebelumnya dan tidak bisa dipungkiri jika ATM ini adalah cara yang tepat untuk mendapatkan banyak konsumen serta agar kita bisa bertahan diri dari persaingan yang ada nah tentu dalam membuat karya tulis ilmiah kita harus memunculkan ide gagasan baru tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini apa dan harus berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya nah karya tulis ilmiah ini untuk memunculkan ide ada tiga prinsip yaitu A yang pertama itu amati jadi kita kumpulkan karya tulis-karya tulisnya pendahulu-pendahulu kita kita baca kita analisis amati idenya apa gagasannya apa setelah kita mengamati ide dan gagasan dari karya tulis ilmiah sebelumnya kita lakukan tahap T yaitu tiru jadi kita tiru nih hal apa aja sih yang bisa diambil dari penelitian sebelumnya hal apa sih yang bisa diambil dari karya tulis sebelumnya lalu setelah kita mengambil inti sari dan juga ada poin-poin apa saja untuk kita tiru di karya tulis ilmiah kita kita lakukan langkah ketiga yaitu M modifikasi pastikan kita telah mengumpulkan nih ide atau gagasan dari penulis karya tulis ilmiah sebelumnya ketika kita sudah mengumpulkannya kita ambil data-datanya kita ambil bagian-bagian pentingnya kita modifikasi ternyata setelah kita baca dari karya tulis sebelumnya ide atau gagasan ini kurang efektif dan juga kurang bisa diterapkan di masa sekarang nah kita modifikasi lah karya tersebut kita modifikasi bisa jadi mengubah metode bisa jadi menambah konten bisa jadi kita mengubah sasaran jadi memang disesuaikan penelitian terdahulu ini harus diperbaharui sesuai dengan kondisi sekarang itu artinya kita berinovasi kita berkreasi dan memodifikasi karya yang telah ada agar lebih baik lagi ditunjang oleh penelitian-penelitian terdahulu sehingga kita tidak meniru dan juga kita tidak plagiat tapi kita memodifikasi dan juga memperbaharui karya yang sebelumnya sesuai dengan kondisi dan situasi sekarang ini dan bahasan yang terakhir yaitu hal penting dari karya tulis ilmiah yang harus kita perhatikan jadi memang ada beberapa hal penting yang perlu menjadi catatan bagi kita dalam menulis karya tulis ilmiah ada apa aja sih catatan pentingnya yuk kita simak bareng-bareng yang pertama yaitu gaya penulisan dalam membuat karya tulis ilmiah harus jelas dan tepat dalam penyampaian pesan yang bersifat reproduktif dan juga impersonal sehingga karya tulis ilmiah yang kita buat ini apakah sudah tepat atau belum apakah memang karya tulis ilmiah yang telah kita buat ini sesuai atau tidak jelas atau tidak arah tujuannya mau kemana kalau misalkan ternyata kedua hal tersebut masih belum kita bisa jawab jelas dan tepatnya berarti ada yang salah nih di karya tulis ilmiah kita otomatis harus kita perbaiki agar karya tulis ilmiah kita ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang kedua yaitu teknik notasi dalam menyebutkan sumber dari pengetahuan ilmiah yang digunakan dalam penulisan jadi kita juga harus memperhatikan bagaimana cara kita menuliskan sumber atau citasi atau notasi dari penulisan karya ilmiah kita ini disesuaikan dengan panduan yang ingin kita terbitkan atau yang ingin kita ikuti perlombaan karya tulis ilmiahnya jadi memang harus disesuaikan teknik penulisannya seperti apa karena kadang berbeda-beda nih dari setiap instansi yang menyelenggarakan yang ketiga penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar jadi kita pun sambil belajar nih dalam menulis karya tulis ilmiah bahasa yang kita gunakan itu sudah baik atau belum sudah benar atau belum kayak gitu dan ini harus dua-duanya ya tidak hanya cukup baik dan juga tidak hanya cukup dengan benar saja benar ini sesuai dengan ketentuan PEU EBI sudah sesuai tapi baik itu bisa diterima oleh kalangan masyarakat dan kita berarti harus menggunakan kedua-duanya bagaimana cara menggunakan bahasa yang benar juga bisa diterima oleh masyarakat dan juga baik pula tentunya karena bersifat reproduktif jadi karya tulis ilmiah kita ini harus harus mendapatkan dan juga harus mentransfer knowledge kepada orang lain dengan pesan yang sama sesuai dengan yang ingin kita sampaikan jadi kan kita ini menulis karya tulis ilmiah ada tujuannya tujuannya adalah untuk membuktikan ini untuk membahas permasalahan ini nah karena bersifat reproduktif jadi si pembaca pun harus menerima pesan atau memaknai karya tulis ilmiah kita ini sesuai dengan yang kita tuliskan tujuannya apa yang selanjutnya karena bersifat impersonal tulisan ilmiah ini tidak boleh menggunakan pernyataan yang menggunakan kata ganti penulisnya jadi memang dihindari misalkan menurutku pribadi jadi tidak boleh menggunakan hal tersebut karena ini bersifat impersonal dan yang terakhir yaitu teknik notasi ilmiah dapat menggunakan catatan kaki tapi juga lebih disarankan menggunakan teknik kutipan dan semperujukan jadi ini memang menyesuaikan saja apakah diperlukan catatan kaki atau memang tidak perlu sesuai dengan panduannya karena biasanya setiap institusi setiap lembaga yang menyelenggarakan publikasi ataupun perlombaan ini ada catatan khusus tersendiri nih dalam teknik notasi ilmiahnya apakah harus menggunakan catatan kaki atau tidak jadi silahkan disesuaikan saja jangan lupa baca panduan agar karya tulis ilmiah yang kita buat ini sesuai dengan instansi yang menyelenggarakan publikasi ataupun perlombaan baik mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin menanggapi silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar tinggalkan pertanyaan di kolom komentar kita bahas lebih lanjut kita diskusi lebih lanjut agar memang hal yang aku paparkan ini bisa saling kita cerahkan bisa saling kita diskusikan agar juga bisa menambah ilmu pengetahuan aku selagi pemateri selaku pemateri dan juga teman-teman selaku yang mendengarkan dan menonton video ini yuk kita saling menanggapi kita saling berkomentar dan juga kita saling memberikan pertanyaan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati